Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh izin melaporkan sedelur-sedelur di IPA bahwa Wadah Semalang tertimpa musibah sementara yang terbesar adalah di RT8 RW1 Dukuh Kelondili Wadah Semalang Karangsambung ada kurang lebihnya lokasi 300 meteran lonsor tebing daripada sungai Anak Kedung Benar dan menutup sungai sehingga sungai itu beralih ke tanah warga langsung menerjang ke pemukiman ini adalah rumah 1, 2, 3, 4, 5 yang terkena dampak yang sangat parah satu sudah tidak terlihat ini rumah yang sudah tidak terlihat rumah karena sudah tertumpuk material lonsoran dari atas sana kemudian sungai sudah beralih kesebelahnya menuju ke pemukiman ataupun di rumah ini adalah orang tua dari Bapak Toyo yang sekarang belum ketemu dimungkinkan terbawa arus derasnya air karena pada saat penyelamatan anaknya sudah menggandeng namun orang tuanya terlepas karena airnya sangat deras kemudian dinyatakan hilang dan sampai sekarang belum ketemu mohon doa, dukungan, serta partisipasinya barangkali ada di sebelah selatan dari Kali Gedung Bener ada mayat barangkali itu adalah orang Wadah Semalang ini Masya Allah dampaknya seperti ini mohon doanya tadi malam itu sampai sana sampai suket-suket itu juga deras sekali karena pas tadi malam banjir ini juga masih banjir masih seperti ini keadaannya banyak dan belum berani menyinggahkan atau mengemas barang-barang yang masih tersisa karena airnya masih deras dan di sebelah utara kelihatannya juga sedang turun hujan kembali mohon doanya semoga ini dapat terastasi dan yang tertimbang musibah semoga mendapatkan kesabaran ketabahan dan akan diganti oleh Allah yang lebih baik dari apa yang dimilikinya terima kasih terima kasih terima kasih